Mendapat laporan akan adanya transaksi narkoba di kawasan Padang Datar, Kejamatan Paiku, Barat, Kota Paikubo. Tim Opsinal Satres narkoba di bawah pimpinan KBO Ibda Duasa, langsung melakukan penyelidikan dan pengintaian terhadap informasi tersebut. Mengetahui target sudah melakukan transaksi, tim Opsinal Satres narkoba langsung menggerebek sebuah bengkelas. Tersangka berenisil RF yang tidak menyadari polisi yang datang, tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya pasrah saat tangannya dipergol petugas. Meski semula menyelak terlibat dalam peredaran narkoba, namun ia tidak bisa lagi membantah saat seorang pengedar lainnya berenisil AT dipertemukan dengannya. Kepada polisi, AT mengakui baru saja memboleh narkoba jenis sabu kepada tersangka RF. Hingga polisi melakukan penggeledahan di bengkelas tersebut disaksikan perangkat RT. Dari penggeledahan yang dilakukan berhasil ditemukan alat hisap narkoba jenis sabu. Puluhan kantong plastik pembungkus, serta uang yang diduga hasil penjualan narkoba. Selain itu juga berhasil diamankan satu paket narkoba jenis sabu dari tangan tersangka AT, yang sebelumnya dibeli dari tersangka RF. Diduga narkoba lainnya telah terjual oleh keduanya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua tersangka langsung di gelandang kemopores Paikumbu. Dari Kota Paikumbu, Ikhlasu Isan, Denai TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.